Intro Soko Tendo adalah anak dari Hiroyasu Tendo, pos mafia paling terkenal di Jepang Yakuza. Dalam geng Yakuza, istri dan anak perempuan memiliki status rendah, tidak memiliki kekuatan dan seringkali digunakan ayahnya sebagai pelacur atau apapun untuk kepentingan bisnisnya sebagai Yakuza. Dalam memoir yang diterbitkannya berjudul Yakuza Moon, Memoirs of Gangster Data menceritakan kehidupan menjadi anak dari seorang gangster Yakuza. Dia menceritakan kenangan mengerikan, tinggal di lingkungan kriminal bersama ayahnya seorang Yakuza dengan kekerasan dan darah tinggi. Dia menggambarkan kehidupannya dipenuhi dengan pelecehan dan pemerkosaan berkali-kali tanpa dibayar saat remaja. Tubuhnya selalu memar dan berdarah, dia berulang kali terparing sendirian di kamar hotel yang gelap dan lembab tanpa ada yang membantunya. Setelah ayah dan bawahnya mencari kepuasan darinya, dia ditinggalkan begitu saja di tempat yang kotor. Mengingat masa-masa kelam itu, Soko sampai tidak bisa mengingat berapa kali dia dilecehkan karena sering dialaminya. Anggota tubuhnya juga sering mengalami luka-luka hingga patah tulang, bahkan gendang telinganya rusak. Kondisi tersebut membuat Soko terjerumus sebagai pejandu alkohol dan narkoba. Namun, pada usia 19 tahun, Soko berhasil melarikan diri dari kehidupan Yakuza. Tato di tubuhnya melambangkan bahwa dirinya memiliki hubungan intim dengan kelompoknya Yakuza. Kabar terakhir yang diketahui pada 2019, Soko Brunschio 50 tahun, dia melakukan operasi plastik untuk memperbaiki luka fisiknya. Meski demikian, Soko mengatakan, banyak trauma psikologis bekas luka lama dari ayahnya yang kriminal tidak mudah untuk disingkirkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!